Sebelumnya, Oppo telah meluncurkan tiga modal seri Renault 8 di China beberapa waktu lalu. Saat ini perusahaan berencana untuk meluncurkan smartphone baru di jajaran Renault 8, yang dijuluki Oppo Renault 8 Z5G. Perangkat terbaru ini telah terdaftar di beberapa sertifikasi seperti NBTC dan deklarasi UE. Besis data NBTC mengkonfirmasi bahwa Oppo Renault 8 Z memiliki nomor model CPH2457. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Oppo tengah mempersiapkan peluncuran ponsel terbarunya Oppo Renault 8 Z di pasar Indonesia. Indikasinya berasal dari perangkat dengan nomor model yang sama, CPH2457 telah lolos uji tingkat kandungan dalam negeri TKDN Kemenperit. Perangkat yang diduga kuat sebagai Oppo Renault 8 Z tersebut telah mendapat nilai TKDN sebesar 35,5%. TKDN menjadi salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap ponsel yang akan dijual di dalam negeri. Setidaknya ponsel yang akan masuk minimalnya mengantongi nilai TKDN sebesar 35%. Ini berarti ponsel Renault 8 Z 5G kemungkinan besar akan segera masuk ke pasar Indonesia. Simak kuasa lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Oppo Renault 8 Z 5G merupakan suksesor dari Oppo Renault 7 Z 5G yang telah diluncurkan pada tahun lalu. Untuk spesifikasi Oppo Renault 8 Z 5G, perusahaan belum mengkonfirmasi terkait detail spesifikasi yang diusung ponsel ini. Namun beberapa spesifikasi dari ponsel ini sudah mulai tersebar di media sosial. Perihal desain yang diusung, kemungkinan ponsel ini membawa konsep desain bodi yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya dengan tampilan layar punch hole. Oppo Renault 8 Z mengusung teknologi layar AMOLED seluas 6,43 inci, memiliki resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 piksel. Rasio 20 banding 9 dengan kerapatan layar 409 piksel per inci. Jelas ponsel ini menampilkan visual layar yang tajam, serta menampilkan pergerakan layar yang smooth dan responsif karena dibekali refresh rate 90 khas. Tak lupa juga layarnya dilapisi pelindung kuat Corning Gorilla Glass 5. Oppo Renault 8 Z kemungkinan akan mengusung prosesor yang sama dengan varian regulat. Membawa MediaTek Dimensity 1300 dengan konektivitas 5G yang diproses di atas fabrikasi 6nm. Untuk menjamin kecepatan aktivitas multitasking dan penyimpanan data, prosesornya dipadukan dengan RAM LPDDR5 6GB atau 8GB dengan penyimpanan internal UFS 3.1 128GB. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 12 dengan dantar muka ColorOS 12.1. Beralih pada bagian fotografi, Oppo Renault 8 Z tampaknya membawa pengaturan 3 kamera belakang. Namun belum ada keterangan resmi terkait seberapa besar resolusi yang akan diusung ponsel ini. Kemungkinan konfigurasi kameranya sama dengan varian reguler dengan membawa kamera utama beresolusi 50MP. Atau bisa saja sama dengan varian sebelumnya 64MP. Untuk menunjang kebutuhan daya, ponsel ini digabarkan membawa baterai 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 33W. Oppo Renault 8 Z digabarkan akan hadir dalam varian warna hitam dan biru. Ponsel ini juga akan memulai debut global melalui India bersamaan dengan Oppo Renault 8 Series. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembocor Mukul Sharma. Oppo Renault 8 Z 5G sebagai modal terbaru di lini Renault 8 Series diharapkan akan menjadi pilihan yang lebih ramah anggaran dibandingkan dengan perangkat seri Renault 8 lainnya dan tidak lagi overpriced seperti pendahulunya. Perlu diingat kembali bahwa ulasan spesifikasi tadi merupakan bocoran informasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus next trend, guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Oppo Renault 8 Z 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.